Dalberto Luanbello gabung performa 5 striker arema asal Brazil Sebelum Dalberto Luanbello dikabarkan gabung arema untuk Liga 1 2024-2025, 5 striker arema asal Brazil pernah menunjukkan aksi mereka, lantas, bagaimana performa mereka. Musim lalu, Dalberto memperkuat Madura United sejak bursa transfer pemain paru musim, dalam 17 laga yang dijalaninya, pemain berusia 29 tahun itu mencetak 6 gol, dan 3 asis di reguler series hingga championship series. Rivaldo Costa dan Junior Lima Vilho menjadi penyerang Brazil pertama yang dikontrak arema di divisi I Liga Indonesia 2004, sedangkan, Alberto Goncalves menjadi penyerang arema asal Brazil tersubur. Inilah performa 5 striker arema asal Brazil. Arema FC biasa gunakan keeper asing, Tegu Amiruddin tak takut bersaing. Sejak musim 2021, arema FC terbiasa menggunakan keeper asing, musim depan, tim berjulukan Singo Eden ini kabarnya kembali melanjutkan tradisi tersebut. Keeper asal Brazil, Lucas Frigieri, yang musim lalu bermain untuk Madura United dikaitkan dengan arema FC, keeper 34 tahun itu bahkan sudah memberi sinyal jika dia akan merapat ke malam. Jika Frigieri gabung ke arema FC, ini membuat persaingan di sektor keeper memanas, karena di penghujung musim lalu, Tegu Amiruddin berhasil merebut posisi keeper utama dari Julian Swazer. Terkait kabar tersebut, Tegu tidak mau ambil pusing, karena ini bukan kali pertama dia bersaing dengan keeper asing, alasannya, dalam 3 musim terakhir dia sudah bersaing dengan Adilson Maringa dan Julian Swazer. Tegu memang selalu jadi pelapis, namun, keeper 30 tahun ini tidak kehilangan semangat. Kalau ditanya persaingan dengan keeper asing, jawaban saya masih sama seperti yang dulu, kata Tegu. Keeper jebolan Akademi Arema ini mengaku tetap siap meski jadi cadangan, karena kesempatan bisa akan datang sewaktu-waktu. Perlu diketahui, kontrak Tegu bersama arema FC juga berakhir musim lalu. Kini dia masih menunggu tawaran kontrak baru dari Singo Edan, untuk sementara, dia tidak ingin hengkang karena rencana bergabungnya keeper asing. Justru dia mempersiapkan diri lebih baik dari segi fisik, saat ini, Tegu aktif berlatih di lapangan dan tempat fitness. Sekarang saya masih latihan sendiri, karena ini untuk tabungan diri saya agar bisa lama bermain sepak bola, terangnya. Terima kasih telah menonton!